Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar membaca kitab sikam karangan Imam Ibn Ata'ila Astakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 86 Pada hikmah nomor 86 ini Imam Ibn Ata'ila Astakandari menuliskan Al-Husnu ala faqdani to'ah ma'ada minuhu di ilaiha min alamatil ilgiror Merasa sedih karena tidak menjalankan taat dengan tanpa ada rasa kebangkitan Menjalankannya adalah sebagian dari tanda-tanda terperdaya oleh nafsu dan jatan Maksudnya begini Terkadang kita merasa sedih Contoh kasus saja ya, sholat tahajud Kita sama-sama tahu sholat tahajud itu baik Sunnah Rasul dan sebaiknya dilaksanakan oleh setiap umat-umat islam Nah suatu saat kita tidak bisa sholat tahajud Kita menyesal Aduh, kan jakal gak bisa sholat tahajud Ya menyesal saja Tanpa besoknya tahajud Tanpa udah setelah Enggak, menyesal saja Nah orang yang punya perasaan menyesal Karena tertinggal suatu ketaatan Tetapi dia tidak Lantas bersemangat Memulai menjalankan ketaatan yang tertinggal tersebut Itu tandanya dia terbujuk oleh hawa nafsu Dan terbujuk oleh setan Atau dengan bahasa lain begini Apa ciri orang terbujuk setan? Apa ciri orang tertipu oleh hawa nafsu? Tentu banyak sekali cirinya Salah satunya adalah Ketika orang tersebut menyesal Karena tidak bisa melaksanakan sesuatu ketaatan Tetapi tidak diikuti dengan tindak lanjut Melaksanakan ketaatan tersebut Contohnya Kita menyesal karena Tidak bisa melaksanakan puas hari senin Yang sunah itu misalnya Mudah-mudah menyesal sebatas menyesal saja Tetapi Senin depan dia gak puasa lagi Senin depan gak puasa lagi Nah itu salah satu contoh orang yang terbujuk oleh setan Atau oleh hawa nafsu Nah kalau kita menyesal Ketinggalan suatu ketaatan Seharusnya langsung kita kejahat Ketaatan tersebut di waktu berikut Berikutnya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa lupa subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh